Kasus rudapaksa yang menjerat pria disabilitas bernama Agus Buntung terus menjadi sorotan publik. Publik yang awalnya membela Agus kini berbalik arah menyerang pria disabilitas tersangka pemberkosa wanita di Mataram NTB itu. Kasudit 4 Renakta Polda NTB AKBP 5D Pujawati menyebut penetapan tersangka atas Agus Buntung itu berlandaskan pada keterangan ahli. Polda NTB mengungkap pengakuan dari korban yakni para korban yang jumlahnya lebih dari satu telah terjerat tipu muslihat Agus. Para korban mengaku terpaksa mau distubuhi Agus lantaran diancam aibnya bakal dibongkar. Lebih lanjut AKBP 5D Pujawati juga mengungkap adanya tekanan dari pelaku sehingga korban mau melakukan tindakan tak senonoh. Hal itulah yang menjadi dasar penyidik menetapkan Agus jadi tersangka pemberkosaan meskipun sosoknya merupakan disabilitas yang tidak punya tangan. Dalam kasus tersebut polisi berhasil memperoleh dua alat bukti yang kuat guna menjerat Agus. Tak cuma bukti, polisi juga punya lima saksi yang menguatkan perilaku buruk Agus Buntung. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!